selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika bagaimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu untuk kali ini kita akan membahas secara tuntas pembagian soal-soal desimal dengan menggunakan trik cepat silakan disimak dengan baik namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru kita masuk ke pembahasan dan contoh soalnya kita mulai dari soal yang pertama soal yang pertama adalah 0,28 dibagi 0,4 cara untuk membagi pecahan desimal berikut adalah kita bagi langsung saja angkanya yang disini angkanya kita ambil 28 jadi angka 0 nya itu kita hiraukan ya 28 kemudian disini yang kita ambil angka 4 0 yang di depan juga dihiraukan sehingga menjadi 28 dibagi 4 hasilnya sama dengan 7 kemudian kita hitung berapa angka di belakang koma untuk bilangan desimal yang pertama disini di belakang koma ada 2 angka yaitu 2 dan 8 berarti disini 2 angka kemudian untuk bilangan yang kedua disini ada 1 angka di belakang koma yaitu angka 4 selanjutnya kita kurangkan 2 dikurang 1 sama dengan 1 nah angka 1 ini adalah patokan bagi kita untuk menempatkan koma berarti ada 1 angka di belakang koma nah disini sudah ada 1 angka maka di depannya kita tinggal tambahkan koma selanjutnya di depan koma tambahkan 0 sehingga menjadi 0,7 soal yang kedua 10,65 dibagi 0,5 nah ini angkanya yang kita bagi adalah ini kita gabungkan keseluruhan menjadi 1065 dibagi 5 untuk pembagiannya tidak perlu menggunakan pembagian bersusun ya jadi kita bisa langsung bagi saja caranya perhatikan ambil dari angka depan terlebih dahulu 1 dibagi 5 1 tidak bisa dibagi 5 maka kita gabungkan menjadi 2 angka yaitu 10 10 dibagi 5 bisa berapa? 10 dibagi 5 bisa 2 nah 2 dikali 5 itu hasilnya 10 ya berarti ini sudah habis angka 10 nya tidak perlu dihitung lagi sekarang kita bagi yang kedua yaitu angka 6 6 dibagi 5 6 dibagi 5 bisa berapa? 6 dibagi 5 bisa 1 ya karena 1 x 5 sama dengan 5 kalau di sini 2 2 x 5 sudah 10 sudah lebih ya nah tadi 1 x 5 sama dengan 5 berarti di sini ada 6 masih ada sisa 1 ya sekarang menjadi 15 ini kita gabungkan 1 dan 5 15 dibagi 5 sama dengan 3 jadi hasilnya menjadi 213 nah sekarang kita hitung berapa angka di belakang koma di sini di belakang koma ada 2 kemudian yang kedua ada 1 kita kurangkan 2 dikurang 1 sama dengan 1 berarti di belakang koma ada 1 angka nah perhatikan ini angkanya ada 3 maka komanya kita letakkan 1 angka dari belakang kita maju 1 angka 1 angka atau 1 langkah sama saja maju 1 angka berarti komanya ada di sini sehingga hasilnya menjadi 21,3 contoh yang ketiga 0,045 dibagi 0,5 yang kita bagi angkanya saja yaitu 45 dibagi 5 hasilnya sama dengan 9 selanjutnya kita hitung berapa angka di belakang koma di sini di belakang koma ada 3 di sini ada 1 kita kurangkan 3 dikurang 1 sama dengan 2 maka di belakang koma harus ada 2 angka di sini baru ada 1 angka hanya angka 9 sehingga di depan 9 ini kita tambahkan 0 nah sekarang sudah 2 angka ya sama 2 angka berarti di depan 0 kita tambahkan koma selanjutnya di depan koma kita tambahkan 0 sehingga hasilnya menjadi 0,09 yang berikutnya 0,8 dibagi 0,2 kita bagi 8 dibagi 2 hasilnya sama dengan 4 selanjutnya kita perhatikan angka di belakang koma di sini di belakang koma ada 1 kemudian yang kedua juga ada 1 sekarang kita kurangkan 1 dikurang 1 sama dengan 0 berarti tidak ada koma jawabannya hanya 4 contoh yang berikutnya 6,4 dibagi 2 kita bagi 64 dibagi 2 kita mulai dari depan tidak perlu menggunakan pembagian bersusun ya dari depan 6 dibagi 2 sama dengan 3 selanjutnya yang 4 4 dibagi 2 sama dengan 2 maka hasilnya adalah 32 sekarang kita hitung berapa angka di belakang koma di sini di belakang koma ada 1 kemudian angka yang kedua tidak ada ya 0 karena di sini tidak ada komanya maka kita kurangkan 1 dikurang 0 sama dengan 1 berarti di belakang koma ada 1 angka di sini angkanya ada 2 maka supaya 1 angka di belakang koma kita maju 1 langkah dari belakang tepat di belakang 3 komanya sehingga hasilnya menjadi 3,2 selanjutnya yang ke-6 selanjutnya yang ke-6 2,4 dibagi 0,04 yang kita bagi 24 dibagi 4 hasilnya sama dengan 6 selanjutnya kita hitung angka yang di belakang koma di sini di belakang koma ada 1 kemudian di sini di belakang koma ada 2 maka akan kita kurangkan 1 dikurang 2 hasilnya sama dengan negatif 1 nah jika angkanya negatif 1 maka di belakang angka 6 ini kita tambahkan 1 angka yaitu angka 0 sehingga hasilnya menjadi 60 contoh yang berikutnya 0,6 dibagi 0,02 kita bagi 6 dibagi 2 hasilnya sama dengan 3 kita hitung komanya di sini ada 1 angka di belakang koma di sini ada 2 angka di belakang koma kita kurangkan 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1 karena hasilnya negatif 1 maka kita tuliskan angka 0 nya mundur ke belakang 3 1 angka yaitu angka 0 kita tambahkan sehingga hasilnya menjadi 30 selanjutnya yang terakhir 0,8 dibagi 0,004 kita bagi 8 dibagi 4 sama dengan 2 selanjutnya kita hitung angka di belakang koma di sini ada 1 kemudian yang kedua ada 3 kita kurangkan 1 dikurang 3 sama dengan negatif 2 karena negatif 2 berarti 0 nya ada 2 sehingga hasilnya menjadi 200 demikianlah pembahasan kita kali ini yaitu cara menghitung pembagian desimal dengan cara cepat mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa